Sejak kita kenal Tuhan, Tuhan pasti akan bawa kita ke dalam satu perjalanan atau dalam satu sekolah, namanya sekolah roh kudus, dimana kita akan dimurnikan setiap harinya dengan Tuhan. Selama seseorang itu mencari Tuhan, dia pasti akan mengalami namanya pemurnian, pasti. Dan pemurnian itu tidak enak. Pemurnian adalah tujuannya untuk mengajari kita, untuk bisa menyalitkan daging kita, meninggalkan manusia lama kita. Semua yang sifatnya daging, yang nempel di dalam diri kita, itu tidak bisa ditengking. Semua yang sifatnya daging, itu tidak bisa ditengking, bisanya disalitkan. Katakan disalitkan? Proses disalitkan itu adalah harus terjadi dalam hidup kita. Kalau enggak, kita enggak didapati menjadi orang yang berkenan. Saya sorry duduknya begini ya, agak sakit. Enggak apa-apa ya, soalnya. Jadi itu proses yang dialami, harus kita alami. Di kitab Ephesus, pasal yang keempat, ayat yang ke-17. Sebab itu kukatakan dan kutegaskan hari ini kepadamu dalam Tuhan, jangan hidup lagi seperti orang-orang yang tidak mengenal Allah dalam pikiran yang sia-sia. Setelah kita mengenal Kristus, kita enggak boleh pakai pikiran yang lama lagi. Kita harus pakai pikiran yang baru, katakan pikiran yang baru. Harus pakai pikiran Kristus yang diperbaharui setiap hari. Kita enggak bisa memikirkan hal yang sia-sia, yang kosong, yang kotor, yang najis, yang tidak ada nilainya. Kita enggak bisa lagi. Kita harus berpikir sesuatu yang ada nilainya. Kalau enggak tahu, lihat saya aja. Nanti dulu, nanti lewat. Kita harus memikirkan sesuatu yang ada nilainya. Yang bernilai kerajaan Allah. Sesuatu yang tidak ada nilainya, yang sia-sia. Apapun itu namanya, enggak boleh kita pikirkan. Di pikiran kita aja enggak boleh, apalagi diucapkan. Apalagi dilakukan, tidak boleh sama sekali. 18 dan pengertiannya yang gelap. Kita enggak bisa pakai pengertian kita sendiri. Kita harus pakai pengertian sesuai firman Tuhan. Harus berjalan sesuai firman Tuhan. Makanya kita harus belajar firman setiap hari. Kita harus mengerti, kita harus baca, kita harus dengarkan, kita harus praktekan supaya kita ngerti. Pengertian kita itu harus diperbaru. Pembaharuan pikiran kita harus diperbarui. Sejak kita mengalami kelahiran baru, yang baru adalah manusia rohnya. Roh kita ya. Jadi tempat tinggalnya roh kudus. Tapi pikiran kita masih pikiran yang lama. Itu harus dibaharui. Kata-kitab Roma pasal yang 12 saat yang kedua. Oleh itu kita berbalap oleh pembaruan budi. Pembaruan budi kita, budi kita, itu ada di jiwa kita. Manusia ada tiga bagian, roh, jiwa, dan tubuh. Roh kita diperbarui waktu kita mengalami kelahiran baru. Dan jiwa kita, jiwa kita itu ada tergiri dari tiga bagian. Apa yang kita pikir, apa yang kita rasa, apa yang kita mau. Ini harus diperbarui. Setiap hari dengan firman Tuhan. Diperbarui. Setiap hari. Baru tubuh kita akan disempurnakan waktu kita mengalami pengangkatan nanti. Atau kita waktu nanti dibangkitkan waktu kita meninggal. Baru kita mengalami kesempurnaan. Nah sekarang prosesnya adalah proses Pembaruan budi. Di jiwa letaknya. Jiwa kita harus diperbarui. Pikiran kita harus diperbarui sesuai Kristus. Kemauan kita. Apa yang pikiran kita. Apa yang kita pikir. Perasaan kita. Kemauan kita harus sesuai dengan kehendak Kristus. Kalau tidak, kita tidak akan didapati menjadi orang yang Sungguh berkenan di hadapan Tuhan. Hanya sudah rata-rata saja. Dan pengertiannya yang gelap, ngawur, maunya sendiri. Jauh dari hidup persyutuan dengan Allah. Sebelum kita kenal Kristus, kita itu hubungannya jauh dengan Tuhan. Terputus. Tapi setelah kita mengalami kelahiran baru, Yesus menjadi jembatannya. Kita membangun hubungan kembali. Bahkan Allah yang perkasa itu tinggal di dalam kita. It's powerful. Harusnya hidup kita powerful. Kalau Allah pencipta langit dan bumi tinggal dalam diri kita. Tidak hanya tinggal. Dia menyertai kita. Saya sering ngomong-ngomong-ngomong. Tidak hanya tinggal di dalam kita. Dia menyertai beside you. Dan dia tinggal di atas kamu. Harusnya setiap pribadi kita menjadi orang yang powerful sekali. Kemana kita berjalan harusnya ada demonstrasi kuasa Allah. Harusnya. Tapi yang jadi masalahnya kenapa tidak seharusnya. Dan tidak. Banyakkan orang Kristus tidak mengalami itu. Saya kasih tahu rahasianya di sini. Karena kebodohannya adalah mereka karena kedegailan hati mereka. Ini orang manusia lama itu. Hatinya itu jahat. Pemandangannya jahat. Pikirannya jahat semua. Perasaan mereka tumpul. Kalau bikin kesalahan. Sudah tidak ada hati nurangi. Tumpul. Kalau kita setelah mengalami kelahiran baru. Kita mau bikin kesalahan saja deg-degan. Rasanya. Peranggalan itu. Atau kita mau palsukan tanda tangan deg-degan. Atau kita terobos jalur baswe deg-degan rasanya. Karena kita tahu itu salah. Itu melanggar. Itu melanggar hukum pemerintahan di Indonesia. Kalau melanggar hukum pemerintahan di Indonesia. Melanggar Tuhan. Melanggar ketetapan Tuhan. Dan upahnya adalah dosa. Nyatanya waktu kita melanggar hukum. Hukum tidak berbiaya lagi kepada kita. Hukum akan melawan kita. Dan kita ada perasaan deg-degan. Kalau orang berdosa tidak ada. Napok orang. Maki-maki orang. Biasa saja. Jadi gaya hidup. Tumpul. Hati nurannya yang tumpul. Orang Kristen banyak yang tumpul. Karena tidak memiliki kedekatan dan hubungan dengan Tuhan. Kalau kita ini tidak ada rasa. Kita bikin kesalahan. Tidak ada rasa deg-degan. Gemetar. Tidak ada rasa yang gelisah. Itu artinya hati nuranmu sudah tumpul. Kamu tidak punya hubungan lagi dengan Tuhan. Dan jauh dengan Tuhan. Tapi kalau kita orang Kristen yang Kristen normal. Kita bikin kesalahan. Bohong saja. Atau apapun yang kita anggap sepilih saja. Tiba-tiba ada rasa yang tidak enak yang di dalam ini. Kalau kita ngomong-ngomong. Dari perut orang percaya. The out of the belly. Dalam terjaman bahasa Inggris. Dari hati orang percaya. Keluar aliran-aliran akhir hidup. Dan dari aliran-aliran akhir hidup itu yang membuat kita gelisah. Kalau kita bikin kesalahan. Itu yang membuat hati nurani kita itu tajam. Tidak tumpul lagi. Itu yang harus kita latih. Lama-lama kita memiliki kepekan dengan Tuhan. Oh ini tidak sesuai dengan Tuhan. Ini tidak. Kayaknya tidak sesuai dengan Tuhan. Kita mengambil keputusan tiba-tiba. Tidak ada damai sejahtera. Karena barometernya, ukurannya orang Kristen adalah damai sejahtera. Simple sekali. Itu berkenan atau tidak berkenan di hadapan Tuhan. Pakai aja tak. Ukurannya simple. Ukuran yang bisa dipakai semua orang adalah damai sejahtera. Kalau tidak damai sejahtera, jangan lakukan. Artinya Tuhan tidak setuju. Lebih dalam lagi kita bisa dengar suara hati. Lebih dalam lagi kita dengar suara hati nurani. Lebih dalam lagi kita bisa dengar suara Tuhan. Tapi barometer yang paling dasar adalah damai sejahtera. Untuk kita memutuskan segala sesuatu itu benar di hadapan Tuhan atau tidak. Itu akan membawa kita menjadi orang Kristen yang peka dengan Tuhan. Ini kita harus berlatih setiap hari. Lama-lama kita akan peka dengan suaranya. Kita akan peka dengan ritme langkahnya Tuhan. Cara kerjanya Tuhan. Jadi hidup kita itu pasti. Boleh kita menghadapi masalah. Tapi kita tahu bahwa Tuhan cara kerjanya seperti ini. Saya tahu ujungnya. Pasti mendatangkan kebaikan buat saya. Tidak usah perlu khawatir. Tidak perlu stres. Tidak perlu panik. Tidak perlu hysteris. Karena kita kenali caranya Tuhan kerja. Seperti apa? Amin? Perasaan mereka telah tumbuh sehingga mereka menyerahkan diri kepada awan nafsu. Mengerjakan dengan serkah segala macam kerja marah. Orang kalau tidak kenal Tuhan itu sembarangan saja. Mau melakukan dosa apapun. It's free. It's free. Karena tidak ada pagar lagi. Tidak ada batasan lagi. Tidak ada templakan lagi. Tidak ada hal yang menuduh lagi. Kebenaran yang menemplak lagi. Roh kudus tidak mengingatkan lagi. Mereka adalah orang-orang Kristen yang di luar kasih karuna. Dan orang-orang yang berdosa. Kalau sudah seperti itu. Artinya kita sudah jauh dengan Tuhan. Tetapi kamu bukan demikian. Tapi kita tidak seperti itu. Kamu telah belajar mengenal Kristus. Kamu telah mendengar tentang dia dan menerima pengajaran di dalam dia menurut kebenaran yang nyata dalam Yesus. Yaitu bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu yang dahulu. Harus meninggalkan manusia yang lama. Dan menemui kebiasaan dan nafsuni yang menyesatkan. Supaya kamu dibaharui di dalam roh dan pikiran. Setelah kita kenal Kristus, kita pakai manusia yang baru. Yang dimana Allah memberikan manusia baru, roh yang baru. Yang akan diperbaru, diizinkan. Makanya, kita meski tahu cara kerja Tuhan. Setelah kita mengalami kelahiran baru itu, Tuhan akan bawa kita ke dalam. Satu level lebih tinggi setiap hari. Dari bertolak dari imannya satu pada iman yang lain. Tidak heran kalau kita akan mengalami banyak proses. Manusia, besi menajapkan besi, manusia menajapkan bersamanya. Jadi nanti yang paling sering dipakai Tuhan untuk membentuk kita. Menyalipkan semua daging dalam diri kita. Adalah orang-orang yang sering bersinggungan hidupnya dengan kita. Siapa itu? Pasangan hidupmu. Bisa orang tuamu. Bisa anakmu. Bisa suamimu. Bisa istrimu. Bisa mertuamu. Siapapun juga. Orang yang sering bersinggungan. Apapun juga. Waktu kita bersinggungan dengan orang lain. Dengerin, baik-baik. Sebenarnya Tuhan lagi proses kita. Respon kita harus benar. Tuhan lagi mengalami proses penyalipan daging. Kita ini tidak tahu diri kita sebaik atau buruk. Sampai kita menghadapi masalah. Dan respon kita ketahui. Eh, ternyata respon kita salah. Ternyata kita masih berdagingan. Kalau tidak, kita akan merasa benar. Kita merasa paling suci sendiri dan benar sendiri. Orang lain salah semua. Kita merasa paling kenal Tuhan. Dan kita paling memiliki kahlik di kerajaan surga. Yang lain masuk neraka semua. Jadi itu diizinkan. Kita disalipkan setiap hari. Yang dipakai adalah orang-orang di sekitar kita. Lihat kanan kirimu. Terima kasih ya. Yang suami istri ya. Thank you ya. Menyalipin. Bapak ngalamin. Yes. Setiap hari saya disalipkan. Orang yang paling saya cintai adalah. Kekasih hati saya. Istri saya sendiri. Yang paling berani negur saya. Hardik saya. Damprat saya. Thank you. Itu artinya saya belum sempurna. Itu artinya saya masih mengalami penyempurnaan. Makanya kalau ada ribut sama orang. Nggak cocok sama orang lain. Bersyukur. Itu artinya kita mengalami penyalipan daging. Ini kotbah paling tidak enak. Dan saya nggak suka kotbah seperti ini sebenarnya. Nggak suka. Karena saya yang ngalami duluan. Pasti saya yang dites duluan. Bukan Bapak Ibu. Karena yang ngomong dulu yang diajarin. Tadi yang ngomong udah diajarin bertahun-tahun. Bagaimana kita harus bersikap benar. Sekalipun kita benar dipersalahkan. Bagaimana kita menjaga sikap hati itu. Waktu kita dituduh orang. Gimana? Waktu kita dihina orang. Waktu kita dimasalahkan sama orang. Waktu kita dimaki orang. Sikap hati kita ini kayak apa? Seperti apa? Reaksimu itu menentukan. Kita ini lulus dihadapan Tuhan apa enggak? Waktu kita menghadapi masalah dengan seseorang dan kita salah reaksinya. Namanya kan sekolah. Kalau kita salah reaksinya. Melawan. Berontak. Histeris. Marah. Atau apapun. Dan suatu hari. Kalau kita didapati tidak lulus akan diulang. Bisa dengan orang itu yang sama atau bisa dengan orang yang lain. Dan itu sangat menyakitkan. Jauh lebih baik. Kita itu seperti tanah liat yang siap dibentuk oleh seorang penjunan. Mau diapain aja. Nurul. Bukankah kalau priok itu didapati letak. Dia dihancurkan tanah lagi. Dilembutkan lagi. Dan tidak bisa diproses seperti awal lagi. Dan itu menyakitkan sekali. Untuk tanah liat. Yang tidak ada harganya di jalanan. Atau di hutan-hutan. Atau di pinggir sungai. Untuk dibentuk. Itu kan perlu proses. Perlu detail. Terus dibakar. Dimurnikan. Sampai jadi keramik yang mahal. Sampai jadi piring yang istimewa. Bisa duduk di meja. Raja-raja. Jadi tempat terluman. Harus mengalami proses yang lama. Proses yang menyakitkan. Proses yang tidak enak. Tapi ujungnya adalah kemuliaan. Dari tanah liat. Biasa dia menjadi piringnya seorang raja-raja. Di mejanya para raja. Di mejanya para bangsawan. Hidup kita pun juga sama. Semakin kita diproses Tuhan. Semakin kita dibentuk Tuhan. Tujuannya pasti satu. Ada kemuliaan di depan sana. Makanya stop nyalain orang lain. Stop komplain dengan orang lain. Stop dari kambing hitam. Karena tidak ada kambing kita semua doba. Amen. Tapi reaksi ke dagingan pertama kali. Kita adalah cenderung untuk nyangkin. Gara-gara kamu. Gara-gara kamu. Kamu tidak mengerti perasaan saya. Saya tersinggung. Saya terluka. Makanya saya bersyukur. Kalau Bapak Ibu tersinggung dengan saya. Itu artinya daging perlu disalipkan. Dengar kuat banyak. Ya Allah begini. Besok gak datang lagi. Ini Tuhan. Apa? Mungkin kayak begini. Hah? Masih banyak pendeta yang sayang sama gua. Hah? Siap loh. Thank you. Kalau kita mengenai prosesnya. Dibentuk. Dan orang yang bentuk kita itu adalah orang-orang di samping kita. Kayak begini. Kita ini mulai besar. Nanti ada proses satu dengan yang lain. Kalau udah parah. Cari saya. Kalau belum. Cari Ibu Ivana. Sama Pak. Yang masih di situ. Atau sama cari Ibu itu. Ngobrol sama dia. Cari Ibu itu. Kita akan dibentuk satu dengan yang ada hal yang tidak jalan. Tapi memang kita itu dibesarkan dari orang yang berbeda. Dengan latar beliakang yang berbeda. Pendidikan yang berbeda. Keluarga yang berbeda. Pasti tidak ada cocok. Mana ada yang cocok. Suami istri pun juga tidak pernah ada cocok. Makanya kalau. Saya itu gak habis pikir. Kalau dengerin berita-berita. Kenapa kamu kawin baru. Dua bulan. Setahun. Dua tahun. Tiga tahun. Lima tahun. Kenapa kok. Cerai. Karena kita tidak cocok. Ya mana ada cocok sih. Kita memang berbeda. Ya jelas berbeda. Kalau kita berbentuknya saja berbeda. Mau disama-sama. Mana bisa. Pola pikirnya. Cara panahnya berbeda. Kita tidak mencari persamaan. Di tempat ini pun kita tidak mencari persamaan. Justru. Dari orang yang berbeda itu kita disatukan menjadi kekuatan yang powerful sekali. Jadi karakter yang berbeda. Dari talenta yang berbeda. Dari kemampuan yang berbeda. Itu kita bergabung. Bersama menjadi satu kekuatan. Dimana sama Tuhan dipermulia. Bukan saling hebat-hebatan. Bukan saling keren-kerenan. Bukan saling jangkau-jangkauan. Tidak kita belajar bersama disini. Saya pun tidak lebih hebat dari Bapak Ibu. Bapak Ibu lebih hebat dari saya. Nyatanya saya tidak bisa besuk sana-sini. Terima kasih yang mau besuk. Sudah besukin ya. Kamera-kamera yang tanya. Saya berteler. Saya pulang. Bapak Ibu. Saya tidak bisa masuk rumah-rumah. Besuk-besuk datang ke rumah. Saya tidak bisa. Bapak Ibu lebih hebat. Tapi. Satu orang punya kelebihan. Satu orang punya kekurangan. Ada kelebihan. Ada kekurangan. Semua saling mengisi. Disitu kita belajar. Menjadi satu kekuatan yang power-power sekali. Kalau kita ini bergabung. Jadi kumpulan orang-orang yang percaya. Yang cinta Tuhan. Yang sehati. Sepaham. Kita akan jadi besar. Kita tidak akan pakai tempat ini lagi. Nanti bisa pakai tempat sebelah kanan. Tidak mau tempat itu. Jadi tempat ini besar. Kita bisa pakai ibadah raya. Harus itu. Karena bukan kita yang bekerja. Kita izinkan Tuhan bekerja. Melalui hidup kita. Nanti. Setiap orang di tempat ini. Lagi dipersiapkan Tuhan. Untuk menjadi penuhan yang powerful. Menjadi orang Kristen yang dewasa. Kristen yang kokoh. Kristen yang teguh. Kristen yang stabil. Kristen yang kuat. Menghadapi tekanan, goncangan, impitan. Masalah apapun juga. Tidak ada membeli-membeli. Tidak ada ngeluh-ngeluhan. Tidak ada cengeng-cengengen. Tidak ada tangis-tangisan. Ini saatnya kita lagi latih menjadi pasukan untuk berperang. Menghajar musuh. Merebut jarahan. Amen. Agak tegang. Kalau Mbak Ropetnya ngomong pasti tegang. Karena kamu telah mendengar tentang dia. Menerima pengajaran diri. Menurut kebenaran nyata dalam Yesus. Yaitu. Bahwa kamu berhubung dengan kehidupanmu. Yang dulu harus meninggalkan manusia yang lama. Yang menurut kebenaran oleh nafsunya yang menyesatkan. Jadi memang setelah kita kenal Tuhan. Kehidupan masa lalu kita harus dibuang. Kalau sendiri ngomong. Apa yang dahulu ku anggap keuntungan bagiku. Sekarang ku anggap sampah. Semua kebanggaan di masa lalu kita adalah sampah. Apalagi kehidupan yang lama yang kita banggakan. Apa itu? Tidak ada. Kita dalam krisis kita memulai sesuatu yang baru bersama Tuhan. Dan Tuhan bekerja melalui hidup kita. Harus. Tuhan harus bekerja melalui diri kita. Itu penting. Dua empat. Dan mengenakan manusia yang menciptakan menurut gendakala. Dan kebenaran kekudusan yang sesungguhnya. Karena itu buanglah dusta. Berkatalah benar kepada yang lain. Karena kita adalah sesama anggota. Katakan sesama anggota. Tidak boleh musuhan. Tidak tidak? Gereja adalah satu tubuh dan kepalanya adalah Yesus Kristus. Kita ini adalah satu tubuh dan kepalanya Yesus Kristus. Mungkin saya dipakai bagian jempol kaki. Ada yang kelingking. Ada yang tangan. Ada yang perut. Ada yang leher. Ada apapun juga. Kita ini satu tubuh. Bagaimana kalau kita benci satu dengan yang lain. Karena kita tidak suka. Aku tidak suka sama dia. Karena dia ngomongnya ketus. Ngomongnya nyakitin. Tidak peduli dari sama saya. Mana mungkin kita bilang. Saya tidak suka dengan tangan saya ini. Ini agak hitam. Ini jempol saya ini agak ini. Begini ini. Aku potong saja. Mana bisa. Tidak bisa. Kita sama harus satu dengan yang lain. Kita tidak bisa saling. Kita tidak sepaham. Kita tidak sejalan. Tidak bisa. Kita adalah satu tubuh. Yang masing-masing orang itu punya fungsi dan jabatan pelayanan yang berbeda. Itu saling melengkapi. Hamba tubuhan pun tidak sama. Di Ebersus wassal yang keempat. Yang sebelah diselaskan bahwa dalam pelayanan pekerjaan Tuhan ada rasul. Ada nabi. Ada penginjil. Ada gembala. Ada guru. Semua punya jawatan pelayanan yang berbeda. Ada fungsi yang berbeda-beda. Kita pun di sini juga punya fungsi dan jawatan pelayanan yang berbeda-beda. Mungkin lebih care. Mungkin lebih urapan. Mungkin lebih pintar ngajar. Mungkin lebih pintar motivasi. Mungkin lebih pintar ngonselingin. Mungkin lebih pintar doain. Semua ada fungsi masing-masing yang kita saling melengkapi. Untuk melihat orang-orang yang kita lainin. Sekitar kita itu bertumbuh ke arah Kristus. Kedalam kedewasaan. Tingkat kedewasaan yang penuh. Kita melihat Kristus tungkul. Gambaran Tuhan yang tungkul. Sorry to say bahwa di Indonesia kita kenal hanya satu jabatan bahwa kalau hamba Tuhan itu dikenalnya pendeta. Dan pendeta disebutnya gembala. Betul kan? Betul kan? Dan gembala itu biasanya kalau ngomong bahwa Tuhan itu baik. Tuhan itu luar biasa. Tuhan itu manis. Tuhan itu wonderful. Dia gembala yang baik. Karena gembala selalu ngomongnya yang baik-baik. Padahal ada lima jawatan disini. Nanti buka dia. Versus pasal yang keempat. Ada sebelas. Ada nabi. Ada rasul. Rasul itu jago sekali. Ini jempol bisa dipegang sama semuanya. Bisa merangkul semuanya. Di jago tanam fondasi. Di jago nengking setan. Urapannya jalan. Jago nginjil. Powerful sekali. Ada nabi ini. Ada hamba Tuhan yang tukangnya tudeng-tudeng dosa. Kamu ini bertobat ini. Gak berdosa kamu. Berbercina kamu. Kamu bohong. Kamu menipu. Kamu kepahitan. Ada kan hamba Tuhan yang tajamnya kayak begitu. Memang punya jawatannya berbeda. Coba lihat. Yang tengah ini yang paling tinggi itu. Jarinya. Paling terkenal. Siapa ini? Di mana-mana. Wah kesembuhan jadi. Mujizat. Kelepasan. Penginjil nih hebat. Terus ada lagi yang disini. Dikasih apa ini? Pesan. Dikasih apa ini biasanya? Jin-jen. Apa namanya? Jari apa? Nah ini gembala nih. Ngomongnya manis. Besok maju. Datang lagi ya Cik ya. Ayo maju. Ayo maju ya Cik ya. Ayo maju. Kak Gentar. Ngomongnya manis-manis terus. Terus ada yang kecil ini. Tapi jago buka-buka ayat-ayat. Bongkar-bongkar ayat. Tidak terlalu populer dia. Dan tidak mungkin dong kita korek-korek telinga pakai jempol. Robek telinga kita. Ini adalah guru yang jago ngajak. Ini tujuannya untuk melengkapi. Orang-orang kudus mengalami pengenalan berkristus. Yang sempurna. Yang utuh. Bahkan ini kalau kita kenal Tuhan itu baik saja. Padahal di sisi lain adalah sisi Tuhan yang keras. Tuhan yang menghukum. Tuhan yang mengajar. Ada Tuhan yang menyembuhkan. Ada Tuhan yang membimbing. Ada Tuhan yang mengajar. Kita harus kenal karakter Tuhan. Tuhan banyak sekali dalamnya. Baik kalau Bapak Ibu diajar sebagai gembala. Dia kenal yang bahwa Tuhan itu baik. Pendeta itu harus ngomong yang manis. Salam Bapak Ibu. Selamat malam. Haleluya. Itu gembala itu kemudian ya begitu. Saya enak bisa seperti itu. Mari kita buka kitab Ephesus. Pasal yang keempat. Sudara-sudara semua. Aduh. Stres kalau saya suruh ngomong begitu. Pusing. Pengen kenceng. Nggak ada. Nggak bisa. Ada orang punya jawatan yang lain-lain tujuannya untuk memperlengkapi orang-orang kudus. Kita itu harus mengalami pengenalan tentang Tuhan. Itu ungkul. Utuh. Supaya kita kenalnya itu utuh. Kenal karakternya itu utuh. Supaya kita mengalami tingkat kedewasaan yang penuh. Kenal karakter Tuhan yang penuh. Supaya kita bisa dipakai dalam skala yang lebih besar lagi. Tuhan selalu punya rencana yang besar sekali. Apabila kamu menjadi marah. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terberat sebelum padam amaramu. Orang Kristen boleh marah nggak? Boleh. Tapi. Amarah yang tidak boleh. Katakan amarah. Tidak boleh. Amarah itu artinya marah yang tidak terkontrol. Boleh marah. Kesel. Bapak. Cepat. Beres ya. Marah pagi. Jam 6. Makan matahari terbenam kan. Harus berdamai. Bapak nggak enak. Masih kesel. Beresin. Kalau nggak kamu berdosa. Dihabisin Iblis kamu. Marah malam. Pagi harus meserah-meserah. Nggak enak Pak. Bapak ngalami nggak? Sering. Bagaimana alasannya? Minta maaf duluan peluk. Keren nggak? Nggak enak. Saya bertahun-tahun. Menikah dengan istri saya. Saya benar saya salah. Saya mesti datang dulu minta maaf. Dan itu sangat menyinggung. Gengsi saya sebagai laki-laki. Saya seperti salibkan. Dengan paku yang besar-besar. Tapi. Karena saya sudah lakukan bertahun-tahun. Itu menjadi gaya hidup saya dan. Free. Dan kita. Sudah jarang sekali ribut. Hampir tidak pernah ribut. Hubungan suami. Saya dengan istri saya. Sama dengan orang lain. Kita benar dipersalahkan. Kita datangin orang yang bawain kue dan minta maaf. Itu kan mbak. Apa-apaan. Gue benar. Dia nggak ngerti perasaan kue. Gue usah minta maaf. Sorry. Nanti dia tambah kurang ajar. Nanti gimana. Kan banyak orang ngapain itu. Tapi kita punya Tuhan yang membela kita. Nanti kita diperdamai kan. Waktu kita. Dikeselin orang. Kita datangin orang itu bawah kue. Itu kita seperti naruh bara di atas kepala. Yang kata kita bamsat. Kok bong itu rambutnya. Kundul lama-lama. Tuhan yang bang. Tuhan yang membela. Ini nggak enak. Ini prinsip dasarnya. Jadi orang Kristen itu kayak begini. Ini hal-hal yang sepele yang kita alami hari-hari. Kalau kita kesel sama orang. Harus buru-buru minta maaf. Kalau yang keselin. Tuhan punya rumus. Petrus ngomong sama Yesus Guru. Berapa kali aku harus mengampuni orang yang bersalah kepada Guru Guru. 77 kali 7. Kemarin sudah kasih rumusnya. Bahwa satu hari ada 24 jam. 24 jam kali 60 kali. 60 menit sama dengan seribu berapa. Dipotong 8 jam. Kurang lebih. Tinggal seribu sekian. Kalau 72 kali 7 kan 490. Jadi dalam satu hari kita harus mengampuni orang yang sama. Kesalahan yang sama. Orang yang sama. Satu hari. Tiap satu menit lebih sekian harus. Ampuni. Aku mengampuni kamu. Aku mengampuni kamu. Nggak boleh kesel. Aduh. Itu kan menyalipkan dagingnya. Nggak enak banget. Tapi itulah cara Tuhan. Artinya kita memang harus beres. Kalau tidak. Jangan harap. Tuhan mempercayakan segala sesuatu yang besar. Hal yang ini. Diizinkan Tuhan itu untuk. Membentuk kita menjadi bejana yang mulia. Yang kita pernah bahas. Untuk dipakai untuk perkara yang lebih mulia lagi. Ditempatkan di tempat yang lebih mulia lagi. Tentu ya. Amin. Lalu ya. Tentu ya. Nah enak sekali firman. Asli. Nanti kita ngomong duit. Kapan-kapan. Biar diberi. Orang yang mencuri. Tadi ketampilan. Ambil kamu marah. Janganlah kamu berbuat dosa. Janganlah matahari terbenar. Jepul padamah marahmu. Jangan beri kesempatan kepada iblis. Kenapa kita suruh mengampuni. Karena kalau kita mengampuni. Berarti kita tutup peluang untuk iblis. Ambil kesempatan. Celah. Karena celah yang paling mudah. Untuk masuk. Dalam orang Kristen adalah. Kepahitan. Dan dendam. Kecewa. Dari kecewa. Dendam. Dendam benci. Benci membunuh. Kalau kita ngomong satu. Yohanes fasal yang ketiga. 15. Barang siapa membenci. Bersamanya adalah seorang pembunuh manusia. Instan. Kita gak perlu racunin. Kita gak perlu kasih sianida di kopinya. Atau kita. Apapun juga lakukan hal yang jahat. Tapi cukup kita benci dengan seseorang. Berarti kita adalah. Statusnya di hadapan Tuhan. Kita adalah seorang pembunuh. Dan tidak ada seorang pembunuh. Yang layak mendapat kerajaan surga. Kita matahari dijelaskan bahwa. Kalau kamu tidak mengampuni sesamamu. Bahwa bapakmu di surga jika. Tidak akan mengampuni kamu. Ini yang. Orang Kristen sering. Gagal. Karena apa? Kenapa kita benci sama seseorang? Awalnya karena kita tidak cocok dengan orang itu. Awalnya mulai. Dari kita tidak cocok. Mulai kita kesel sama dia. Jadi kesel kita mulai tersinggung. Gak mau lagi. Dari gak mau lagi. Tidak mulai jengkel. Dan akhirnya kita marah. Akhirnya kita benci. Akhirnya kita dendam. Dan dendam acungnya membunuh. Bukankah asalnya kebencian dari situ kekecewaan? Dari kita gak cocok sama seseorang. Padahal kita ini harus jadi berkat. Banyak orang. Tapi kenapa kita harus gak cocok? Bukankah ego kita yang perlu disalibkan? Emosi, harga diri kita. Keinginan kita yang perlu disalibkan. Dan itu tidak enak sama sekali. Orang yang mencuri. Janganlah mencuri lagi. Pak aku gak pernah mencuri. Masa. Yakin. Aku gak pernah mutil lagi. Aku bukan klepto. Tapi apakah kita bayar persepuluan? Alkitab ngomong dalam terjemahan bahasa Inggris. Dalam Malayah. Bahasa yang ketiga. Bahwa kalau kita tidak bayar perpuluan. Adalah kita sudah merampok Tuhan. Merampok rumahnya Tuhan. Bagaimana seorang perampok rumah Tuhan. Diberkatin Tuhan. Pak saya gak punya penghasilan. Tapi kamu punya uang jajan. Bayar perpuluan. Pak itu kan perjanjian lama. Perpuluan itu tidak hanya di perjanjian lama. Sebelum adanya perjanjian lama. Sudah ada persepuluan. Ketika. Diberikan kepada Melkisedek. Persepuluan itu. Pak jalan ideal kita. Kalau yang gak pacal kita. Pasti tidak ngerti. Apalagi di perjanjian baru. Kita harus memberikan persembahan. Persepuluan kepada Tuhan. Persembahan adalah bukti bahwa kita mencintai Tuhan. Uang. Itu berbicara tentang hati kita. Seseorang. Pengen tahu. Dia mencintai Tuhan atau tidak. Coba dites dengan uang. Saya punya kuasa. Seseorang untuk ngomong-ngomong uang-uang. Tapi saya gak bahas hari ini. Beberapa bulan depan. Minggu depan kita bahas atau minggu yang lalu. Yang akan datang kita akan bahas bahwa. Uang selalu berbicara tentang hati kita. Kita bisa ngomong haleluya-haleluya. Tapi kalau kita pelit dengan Tuhan. Hitung-hitungan dengan Tuhan ya. Namanya kamu menipu Tuhan. Dan menipu diri sendiri. Orang-orang yang mengasihi Tuhan di dalam amal kita. Selalu memberikan persembahan yang terbaik. Selalu memberikan persembahan yang terbaik. Subscribe Youtube saya. Dengerin khutbah saya tentang persembahan. Saya pernah ngomong itu. Khutbah minggu lalu. Pasal cuma di kantor. Saya ngomong tentang uang. Janganlah ia mencuri lagi. Tetapi baiklah ia bekerja keras. Melakukan pekerjaan yang baik. Tangannya sendiri. Supaya membagikan sesuatu. Kepada orang yang berkekurangan. Supaya membagikan sesuatu pada orang-orang. Setelah kita. Pak saya ini belum diberkati Tuhan loh. Saya pekerjaannya ya. Saya belum punya mobil. Lihat bahan motor. Saya gundul semua. Saya motornya masih butuh. Belum punya rumah. Montrak. Dengerin pewek. Selama kita. Tuhan itu prinsipnya nih. Kalau kita setia dengan perang-perang kecil. Tuhan akan selalu proses. Dan Tuhan itu dimulai dari yang kecil. Kalau kita setia dengan pekerjaan kita. Kita nyari Tuhan sungguh-sungguh. Kita kejar Tuhan sungguh. Tuhan bisa angkat pekerjaan. Dari pekerjaan yang sepilih tadi. Tuhan bisa angkat menjadi besar. Tuhan itu bekerjanya dari hal yang sepilih. Bagaimana dilihat dari tanggung jawab kita. Bagaimana cara kita mengerjakan. Bukanlah rakyatnya kerjakan segala misalnya itu Tuhan. Itu mengerjakan segala misalnya harus tanggung jawab. Yang terbaik yang kita kerjakan. Bapak-Ibu pernah dengar namanya worship leader Ron Kenolik. Dia adalah dulunya adalah jenitor. Tukang jenitor. Tukang bersin. WC toilet. Yang pakai baju. Sambungan itu. Dan dia nyanyi-nyanyi di toilet. Dan Tuhan ngomong. Suatu hari kamu akan jadi worship leader. Secara internasional. Di Ego Internasional. Masa mana bisa. Dan terbukti sampai hari ini. Dia jadi hamba Tuhan yang luar biasa. Tuhan memulai sesuatu yang besar. Itu dari hal yang kecil. Bukankah dari keempat ini kita mulai dari hal yang kecil. Dari 4. 3-4 ekor domba yang sekarang menjadi puluhan ekor domba. Terus akan bertambah. Tuhan punya prinsip. Selalu dari yang kecil. Kita sekerjakan setia. Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan. Tuhan akan tambahkan. Dan caranya cara Tuhan. Bukan cara kita. Promosi itu datangnya dari Tuhan. Bukan kita. Mencari muka. Menonjolkan muka. Mencari muka kemana-mana. Tidak bakalan ketemu karena muka kita akan tetap nempel di sini. Tidak perlu kita mencari muka kemana-mana. Mencilat. Mempromosikan diri. Tidak perlu. Karena promosi yang datang dari Tuhan itu sejauh lebih sepaham. Dampaknya itu lebih gede lagi. Janganlah ada perkataan kotor keluar dari murutmu. Pak saya enggak. Saya enggak. Saroh terus. Orang berbahasa roh itu enggak dijamin bahwa dia selalu ngomong yang baik. Kita berbahasa roh di sini. Kita bisa nyembah Tuhan di sini. Keluar. Kalau kita enggak bisa kontrolnya musik. Kita ngomong yang kasar. Ngomong kotor. Bisa. Tapi kalau orang yang sudah dibentuk Tuhan. Orang yang dimurnikan Tuhan. Orang yang mengalami. Ini kayak perkataan kotor segala ini enggak bisa ditengking dong. Ini enggak bisa ditengking. Ini bisanya disalipkan. Kalau tiap hari kita dengar roh ketersinggungan. Mana ada roh ketersinggungan. Itu ke dagingan itu ke tersinggung. Itu enggak bisa ditengking itu. Mana ada roh ketersinggungan. Daging yang harus disalipkan. Emosi yang harus disalipkan. Anehnya orang Kristen. Setan disalah-salahin. Padahal dia memang salah dari sananya. Dan kita sendiri enggak mau salipkan daging kita. Bagaimana tersinggung mau ditengking? Apa dia bentuknya roh? Dia adalah ego. Kedagingan. Yang tidak cocok. Yang tidak bisa menerima orang lain. Dan akhirnya tersinggung dan marah. Itu hanya bisa disalipkan. Amin. Perkataan kotor keluar dari mulutmu. Tapi kalau perkataan yang baik itu membangun. Dimana perlu supaya mereka mendengar. Beroleh kasih karunia. Semua mujizat. Yang terjadi dalam Alkitab itu dimulai dari perkataan di diri kita. Makanya problemnya orang Kristen juga. Dua senti dari hidung kita adalah bibir kita sendiri. Dan dari mulut ini kita mesti jaga. Kita proteksi. Kita harus ngomong yang baik-baik. Karena dari mulut ini harusnya keluar kata-kata yang bisa. Muji secara tanda-tanda ajaib. Terjadi. Menyertai malah hidup kita. Amin. Kita ngomong A terjadi A. Kita ngomong B terjadi B. Bukan karena kita ini sakti atau A. Bukan. Karena kita memperkatakan firman Tuhan. Dan Tuhan menyatu dengan kita. Apa yang keluar dari mulut kita pun. Menjadi. Hal yang powerful. Amin. Makanya saya bilang. Saya sering ngomong begini. Bahwa firman yang keluar dari mulut saya. Itu sama berkuasa dengan firman. Yang keluar dari mulutnya Tuhan. Karena yang saya omongin sama firman. Orang yang belum makan malam. Susah mengerti. Dan jangan akan mendukakan roh kudus Allah. Ini yang penting sekali ini. Nanti suatu hari kita bahas tentang pribadi Allah ini. Mengundukakan roh kudus Allah. Do not grab it by the Holy Spirit. Jangan kau melukai. Mendukakan. Orang yang duka itu. Orang yang kalau kita mengalami perasaan duka itu letaknya di mana? Duka itu ada di perasaan. Betul? Dan roh kudus adalah pribadi juga yang memiliki perasaan. Dan sering kita sakitin dia dengan sikap dan perbuatan kita. Kelakuan kita. Cara ngomong kita. Cara bersikap kita itu sering kita nyakitin. Roh kudus itu membuat dia duga. Makanya tidak heran kalau kita melakukan hal yang terus. Lama-lama kita tidak dengar kepekaan yang tadi gitu. Hati nuran itu tidak jalan. Karena kita sering menyakitin. Bagaimana kita sering menyakitin pasangan hidup kita? Apa lama-lama kita mengerti perasaan dia? Kita tidak akan pernah mengerti perasaan dia. Tapi kalau kita hormatin perasaan pasangan hidup kita. Kita hormatin, kita dengarkan dia ngomong. Maunya apa? Lama-lama kita menjadi orang yang pekal. Dengan pandangan matanya kita lama-lama tahu. Dia maunya apa? Dengan sikapnya kita baru ngerti. Dengan cara tubuhnya kita ngerti. Maunya pasangan hidup kita seperti apa? Kalau kita bergaul dengan pasangan hidup kita dengan benar. Sama dengan Tuhan. Dengan roh kudus. Kalau kita bergaul. Kita memiliki keintiman. Kita dengarkan dia ngomong. Kita tahu isi hatinya. Kita tahu detak jantungnya. Kita lama-lama kita menjadi orang Kristen yang pekal sekali. Oh aku melakukan begini ini. Ternyata Tuhan tidak setuju ya. Oh ternyata begini sikapnya tidak benar di hadapan Tuhan. Oh ternyata saya ini bereaksi yang salah di hadapan Tuhan. Nanti ada tipe tertentu. Waktu kita bereaksi salah saja terhadap sikapnya orang lain. Nanti ada perasaan tidak enak di dalam ini. Dan kita perlu beresin. Itu artinya kita sedang dalam posisi normal di hadapan Tuhan. Kalau posisinya tidak normal kita cuekannya masa bodoh saja. Kita lebih pentingin aku diriku dan saya. Bodoh sama dengan perasaan kalian. Perasaanmu. Tidak peduli. Yang penting aku diriku dan saya. Dan janganlah mendukung ala yang telah menyertai kamu menjelang hari penyelamatan. Segala kepahitan. Masih ada yang simen kepahitan malam hari di tempat ini. Saya jamin pulang harus beres. Simen dendam, cengkel, benci, kepahitan. It's free. Bebas. Saya pastikan harus bebas dari dendam dan kepahitan. Dari kebencian di tempat ini. Saya tidak mau orang-orang di tempat ini mengalami kebencian dan denam. Masih simen-simen. Simen kesel sama orang harus beres malam hari ini. Kalau tidak setan akan cengkeram-kengkeram. Itu seperti pintu. Buka celah dan setan izinkan masuk. Nih gagahin aku. Semua bentuk kebencian, dendam, kepahitan itu seperti kita membuka celah. Kita izinkan setan menguasai kita. Bukankah HP ini selama ada sinyal. Dia bisa dihubungin. Betul? Kalau tidak ada sinyal, wifi berarti kita tidak bisa kirim apa-apa. Nah, kepahitan itu seperti dikasih sinyal kepada setan. Setan berhubungan dengan kita. Lalu kita ngomong sama Tuhan begini. Tuhan, aku kan milikmu. Aku kan milikmu. Aku kan anakmu. Dan setan akan ngomong kepada bapak. Dia ngomong. Memang dia kok tebus. Tapi ada hakku buat dia. Apa? Kepahitan. Dendam. Dalam krisis itu ada kepahitan. Mana ada surga kepahitan? Mana ada Yesus kebencian? Kepahitan adalah Seperti kita kasih otoritas ke setan nih. Aku masuk dan kuasa hidup. Saya mau jamin malam hari ini pulang tidak ada yang simpan dendam dan kepahitan. Amin. Beri semua. Haleluya. Ini tidak ada PR. Sekebalit kepahitan. Geram. Geram. Kesel sama orang. Hmm. Marah. Pengen marah. Itu tidak boleh. Marahan. Pertikaian. Jack chop ribut terus sama orang. Tidak cocok. Apa-apa tidak cocok. Seperti kucing kerah. Kucing ribut. Berantem terus. Itu tidak boleh. Fitnah. Tukang gosip. Jelekin orang lain. Tidak boleh. Tidak boleh. Demikian juga kejahatan. Tetapi indahlah kamu ramah terhadap seorang lain. Penuh kasih mesra. Dan saling mengampuni. Katakan kasih mesra. Coba kasih senyum kanan gini. Halo. Bila. Belajar kasih mesra. Dan saling mengampuni. Seperti yang di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Pak. Dia itu terlalu membuat saya ini kesel. Dia itu selalu. Seringkali membuat saya marah. Saya sebenarnya. Sudah sebilangi berkali-kali. Dia tetap aja seperti itu. Pak. Saya itu lama-lama kesung ngadepin dia. Coba buka Galatia fasal yang ke-6. Ayat pertama. Coba baca. Sama-sama. Galatia fasal yang ke-6. Ayat pertama. Bagaimana cara menghadapi orang-orang yang bebal. Bagaimana menghadapi orang yang menjengkelkan. Ini ada caranya. Alkitab kasih cara yang terbaik. Coba. Galatia fasal 6. Ayat yang pertama. 14, 15, mulai. Belum ketemu. Galatia fasal yang ke-6. Ayat yang pertama. Sudah ketemu belum? Sudah. Baca. Satu, dua, tiga. Sudah-sudah, kalau kusus orang-orang yang melakukan pelanggaran. Maka kamu yang rohani. Sudah. Kamu yang rohani. Berarti kalau ada orang yang melakukan pelanggaran. Kita yang dianggap rohani. Ngerti firman. Malam hari ini. Harus ngapain? Memimpin orang yang kesalahan itu. Ngapain? Kemana? Kejalanan yang benar. Dalam marah-marah atau dalam apa itu? Roh lemah. Roh lemah lembut itu marah-marah. Kesel atau ngototan atau matanya melotot. Kebanyakan ngapain? Mata melotot atau ngomel-ngomel? Kamu udah bilang ini berkali-kali. Kesel. Kesel. Jekalkan. Bukan kalau kesel seperti itu. Tapi, Alkitab suruh ngapain? Roh lemah? Ketumbur. Supaya ngapain? Terusnya. Menjaga. Supaya menjaga-jaga diri. Supaya kamu jangan kena pencobaan. Orang yang udah kena marah. Ngomongin orang yang bersalah. Dan marah-marah. Itu sebenarnya kena pencobaan belum? Menurut ayat itu. Udah jadar dalam pencobaan belum? Kasih celah iblis bukan? Iya. Makanya disuruh lemah-lembut. Tapi kebiasaan kita gak marah-marah. Namanya kita udah makan umpannya setan. Itu tidak boleh. Makanya kita kesel sama orang. Kenapa kita kesel sama orang? Udah dibilang berkali-kali. Masih sama seperti itu. Akhirnya kita capek dan marah. Yang rugi siapa? Yang untung siapa? Ada satu ayat lagi. Alkitab ngomong. Bodohlah. Orang yang menyatakan sakit hati seketika itu juga. Cari ayatnya. Hamsel berapa itu? My favorite itu. Ayat favorit itu. Bodohlah orang yang menyatakan sakit hati seketika itu juga. Kita ketemu belum? Hamsel? Kita belum? Baca. Baca. Bodohlah yang menyatakan sakit hati seketika itu juga. Tapi bijaklah yang mengat. Sekarang saya mau tanya. Kalau kita kesel sama orang. Karena gak sepaham dengan kita dan kita marah. Yang goblok siapa? Dan yang kita marahin gak pernah mikirin kita. Kita yang mikirin dia. Menurut kita, Hamsel ini yang pinter siapa? Yang goblok siapa? Nah kita itu sering terjebak dalam hal ini. Kita gak cocok sama orang. Kita marah. Dan yang kita kesel itu gak pernah mikirin kita. Berarti kita, Bo? Mulai malamannya kita mesti berubah menjadi orang pintar. Kalau dikit-dikit marah namanya, Bo? Menurut kita, Hamsel. Bukan menurut saya. Kalau kita gamang-gamuan, kita marah, gamang tersinggungan. Itu namanya orang, Bo? Bodo menurut kita, Hamsel. Tapi kita, tapi suruh ngapain tadi? Lemah-lembut. Nah gampang. Bodohnya menyaksikan. Tapi orang yang pintar ngapain? Pintar itu orang bijaksana, betul gak? Ngapain? Ayat itu. Ayat itu dulu ngomong apa? Suruh ngapain? Mengabaikan itu ngapain? Kita bisa. Kebanyakan. Susah. Tapi harus dilakukan mengabaikan. Kalau ada orang ngomong apa, gak usah tersinggung. Cukain aja. Enjoy. Oh, terima kasih ya. Haleluya. Kalau kita punya pembantu, kalau dia salah. Lain cerita. Kalau pembantu, kita punya otoritas, kita kasih tahu. Tapi gak perlu marah-marah juga. Kita punya pegawai. Saya punya pegawai. Kalau bikin salah, saya tegur. Kamu tahu kenapa Bapak marah sama kamu? Karena kamu melakukan A, B, C, D. Yang harus kamu lakukan, tapi kamu melakukan C, D, E, F, D. Gak cocok. Berarti kamu salah. Kamu tahu kesalahannya apa? Efeknya apa? Kamu harus lakukan. Kenapa Bapak marah? Kita boleh marah, tapi harus tahu ada alasan yang jelas. Jangan jadi orang itu marah-marah tanpa kejelasan. Kita kalau marah itu harus ada kejelasan. Alasannya itu apa? Ngerti gak? Jadi, kalau saya punya pegawainya, saya marah sama dia. Kenapa? Kamu sini, saya panggil. Duduk sini. Kenapa Bapak marah sama kamu? Kamu tahu gak alasan kenapa Bapak marah sama kamu? Karena kamu datangnya telat. Masuk jam 10, kenapa kamu masuk setengah 12? Alasannya apa? Gak kasih alasan. Contohnya seperti itu. Besok gak boleh lagi. Kalau besok diulang lagi, potong orang marah. Kurang lebih seperti itu. Jadi kita itu harus tahu. Jangan dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Dikit-dikit marah. Ngelihat kucing ribut di depan rumah. Marah. Ngelihat orang pacaran di depan. Marah. Kenapa kamu melihat orang pacaran marah? Aku belum punya pacaran. Tidak berhikmat. Ngerti gak? Jadi kita harus tahu bagaimana menempatkan posisi kita. Reaksi kita itu harus tepat. Kalian ketawa tapi mati daging. Ini disalukan loh pelan-pelan. Iya kan? Ngerti gak ini? Jadi kita itu harus memiliki respon yang benar. Kalau kita ngadepin masalah apa-apa, itu artinya setudah Tuhan sedang berurusan dengan hati kita. Katakan berurusan dengan hati. Sekolah roh kudus. Artinya? Menyalipkan diri. Setiap hari. Senyum dong. Gak enak ini, gak enak ini. Kok banget? Asin, eh? Nanti kalau ngalami. Haleluya. Praise the Lord. Tuhan, terima kasih. Thank you. Itu dapat. Jangan berutu. Kalau kita gagal menghadapi satu masalah. Kita gak pernah lulus. Tuhan akan ulang lagi loh. Diulang lagi. Sampai kita mau lulus. Kalau kita kesal sama orang di tempat ini. Terus kita pindah ke gereja lain. Kamu gak dipertemukan orang yang sama? Terus pindah ke sana lagi. Sama terus. Pindah lagi sama terus sampai lulus. Ternyata Tuhan. Sedang berurusan dengan hati kita. Katakan Tuhan berurusan dengan hati saya. Nah enak. Tapi Tuhan. Selalu. Prinsipnya itu seperti itu. Tuhan selalu pakai orang lain untuk memproses dan membentuk kita. Menjadi orang yang lebih mulia di persiap untuk perkara-perkara yang mulia. Yang siap dipakai Tuhan. Lord. Amen. God bless you.